IFC telah merilis ranking kompetisi klub IFC terbaru Liga Indonesia berada di ranking 26 Asia Peringkat pertama diduduki oleh Liga Arab Saudi Kemudian peringkat kedua Liga Jepang Peringkat ketiga Liga Korea Peringkat keempat Liga Qatar Kemudian peringkat kelima Liga Iran dan seterus-seterusnya Untuk kawasan Asia Tenggara Liga terbaik yaitu dimiliki oleh Liga Thailand Berada di urutan ke-8 Asia Beberapa tahun lalu teman-teman Sebenarnya Liga Indonesia pun sempat Berada di urutan ke-8 Dan pernah menjadi Liga terbaik Di kawasan Asia Tenggara Sekarang ditempati oleh Liga Thailand Disusul peringkat kedua Liga Malaysia Berada di urutan ke-13 Vietnam di urutan ke-14 Filipina di urutan ke-21 Singapura urutan ke-26 Indonesia urutan ke-26 Asia Yang artinya berada di posisi ke-6 Di kawasan Asia Tenggara Kemudian Myanmar peringkat 30 Kamboja peringkat 32 Laos 36 Brunei 43 Timor Leste 45 Brunei sama Timor Leste Bahkan tidak memiliki poin 0 Oke Beberapa waktu yang lalu Kita sempat membahas Tentang partisipasi Keseriusan Tim-tim dari Liga Indonesia Ketika tampil di turnamen Yang dimiliki oleh AFC Turnamen yang dimiliki oleh AFC Apa-apa saja AFC Cup Liga Champions Asia Bisa teman-teman lihat Bagaimana hasil Yang dimiliki oleh tim-tim kita Ketika tampil di turnamen Yang dimiliki oleh AFC tersebut Aku tidak usah menjabarkan Ada yang memberikan prestasi Patut kita berikan Apresiasi yang sangat luar biasa Ada yang Harusnya Bisa memberikan sesuatu lebih Namun Pada momen Tersebut Tidak bisa memberikan sesuatu Yang lebih Diluar ekspektasi Banyak pecinta sepak bola Indonesia Aku tidak usah menyebutkan klubnya Ini menjadi bahan introspeksi Menjadi bahan refleksi kita Karena apa? AFC Dalam menentukan Ranking Liga terbaik Mereka melihat Hasil yang dimiliki Oleh tim suatu liga Ketika tampil di turnamen Yang mereka miliki Apakah mereka berprestasi Di AFC Cup Apakah mereka sering menang Otomatis ketika mereka sering menang Kita ambil contoh Tim Liga Indonesia Sering menang di AFC Cup Maka akan berpengaruh Nantinya Ke ranking Liga Indonesia Atau sering kalah Atau sering imba Kemudian ketika tampil Tim Liga Indonesia Di Liga Champions Asia Apakah sering menang Apakah sering kalah Apakah sering seri Poin ketika tampil di AFC Cup Atau Liga Champions Asia Kita bicara menang Itu beda teman-teman Lebih besar poin ketika kita menang Di Liga Champions Asia Ketimbang AFC Cup Nah Kalau kita lihat Beberapa tahun kebelakang Kecenderungan ya Kecenderungan Ketika tim kita tampil Di Liga Champions Asia Kerap Tim dari Liga Indonesia Menjadi Lumbung Gul Itu poin pertama Poin kedua Ini udah aku sampaikan Beberapa minggu yang lalu Dua minggu yang lalu Kalau aku tidak salah Teman-teman Tentang Keseriusan Tim-tim Liga Indonesia Ketika tampil Di turnamen Yang dimiliki oleh AFC Kebetulan Ada salah satu pelatih Yang berani speak up Aku yakin Banyak pelatih-pelatih Yang Memiliki pengalaman Yang serupa Seperti apa yang disampaikan oleh Coach Dejian Antonik Kepada aku Beliau bilang Kecenderungan Tim-tim Liga Indonesia Aku percaya Masih ada tim kita yang berpikir Sudah untuk bisa berprestasi Di kawasan Asia Beberapa waktu yang lalu Beliau bilang Kecenderungan tim kita itu Tidak mau serius Untuk Memperjuangkan prestasi Di level Asia Nah ketika Tidak ada keseriusan Untuk bisa memberikan Prestasi kemenangan Hasil yang maksimal Di Kompetisi AFC Ataupun Liga Champions Asia Playoff Nah teman-teman Itu berkorelasi Dengan Ranking Yang diterbitkan Oleh AFC Ini harus menjadi Perhatian Kita Nah yang ketiga Nah yang ketiga Ini ada sesuatu yang cukup menarik Yang memang perlu Didiskursuskan Lebih mendalam lagi Kalau kita melihat Tim Ataupun tim yang kita dukung Tidak optimal Kita bicara Nggak usah di Liga lah Di turnamen Pramusim Nggak optimal Kalah Atau apalah itu Langsung Ke tim Yang kita dukung tersebut Entah apa-apa saja Kata-kata Ucapan Atau apalah Itu yang ditujukan Padahal itu Turnamen Pramusim Nah itulah yang disebutkan oleh Coach Dejan Antonik Di Liga Indonesia Dia menemukan beberapa Yang lebih serius Ke Liga Domestik Bahkan Turnamen Pramusim Ketimbang Level Yang lebih tinggi Asia Itu miris atau enggak Atau gimana lah Menurut teman-teman Memang aku melihat Teman-teman Ini pengalaman aku Dulu Ini dulu Dulu Ketika Tampil di turnamen Uji coba Ada pemain Nggak maksimal Langsung Entah apa-apalah Ditujukan kepada Pemain tersebut Ucapan Mungkin ucapan Ulang tahun Ucapan apalah Gitu-gitulah Akhirnya pemain tersebut Out Ketika out Pemain tersebut Pindah ke tim lain Yang Udah masuk ke Liga resmi Kompetisi resmi Berprestasi Pemain tersebut Nah ini kaitan Tentang mindset tadi Di Kita Hal inilah Harus diubah Ini Terus aku ulang-ulangi Teman-teman Di Kawasan Eropa Ya itu udah Mereka tanamkan Mindset Di Pramusim Lihatlah Barcelona sering kalah Real Madrid Sering kalah Chelsea Man United Banyak tim-tim besar Kalah Tapi Fans-fans Ya Welcome aja Enjoy Menonton pertandingan itu Karena itu uji coba Nah ini Coba kita lihat Di Liga Indonesia Bahkan Ketika Laga Pramusim Ada Kericuhan Yang harusnya Tidak terjadi Kita menikmati Pertandingan tersebut Bahkan Banjir Pergantian Pelatih Banjir Pergantian Pemain nasing Dan seterus Seterusnya Ya Kita mengerti Namanya uji coba Melihat seberapa bagus Pemain tersebut Tapi Yang aku sampaikan tadi Banyak pemain Gak oke di Pramusim Tapi di kompetisi Oke dia Banyak Case-case nya Ada di Liga Indonesia Sekarang Gak usah aku sebutkan Namanya Bisa teman-teman tulis Di kolom Komentar Nah kemudian Yang keempat Ini kaitannya tentang Pengelolaan Pengelolaan Kenapa? Pengelolaan dalam hal ini Pengelolaan kompetisi kita Liga kita Ketika IFC menonton Ataupun melihat Turnamen yang mereka Buat diadakan Di Indonesia Itu atmosfernya Gila-gilaan Mereka apresiasi Lihat aja Google IFC Memberikan apresiasi Pujian terhadap Atmosfer Yang dimiliki oleh Indonesia Sepak bolanya Pun hal yang sama FIFA Aku beberapa Waktu yang lalu Udah kuposting juga Di kanal YouTube Temi Deski ini Betapa Disampaikan oleh Admin media Sosialnya FIFA teman-teman Betapa Besarnya Trafik Orang yang Mengunjungi Website FIFA Itu menjadi Salah satu Negara Paling banyak Mengunjungi Website FIFA Masuk ke Lima besar Kalau aku Nggak salah Lihat itu Udah ada Gairah sepak bola Kita Tinggal Pengelolaannya Dibuat Cantik Nah Terkait tentang Pengelolaan ini Tentu Nggak bisa kita Samakan Klub-klub Kita Sama klub-klub Yang ada di Eropa Beberapa Waktu yang Lalu Sempat Persik Kediri Tampil Di Liga Champions Asia Menghadapi Ura Warez Menghadapi Shanghai Senghua Dan Tim-tim lainnya Ura Warez Kemarin Juara Pula lagi Liga Champions Asia Aku Hubungi Ronald Pagundes Apa Masalahnya Persik Saat itu Kalah Di Beberapa Pertandingan Ronald Pagundes Bilang Bahwa Fokus Kami Terpecah Harus Serius Di Liga Juga Harus Tampil Optimal Juga Di Liga Champions Asia Jadi Jadwalnya Padat Kalau Kita Lihat Di Eropa Itu Udah Normal Ekosistem Sepak Bola Mereka Benar Pelatihan Yang Mereka Miliki Udah Benar Kalau Di Sepak Bola Kita Ini Dalam Tahap Menuju Benar Akhirnya Tampil Di Liga Champions Asia Meskipun Pada Saat itu Persik Pun Harus Kita Berikan Apresiasi Imbang Menghadapi Ura Warez Menang Menghadapi Sang Heseng Hua Itulah Yang Aku Sampaikan Tadi Masalah Jadwal Ini Sampai Sekarang Kita Rasakan PSM Makassar Kemarin Sempat Protes Juga Jadwalnya Terlalu Mepet Dengan Jadwal Final Jona ASEAN AFC Cup Yang Harusnya Itu Didukung Diberi Kesempatan Untuk Recovery Panjang Karena Itu Pengaruhnya Keliga Ini Tadi Ya Iklim Kita Atmosfer Kita Teman Teman Suka Tidak Suka Ketika Kita Tidak Menghasilkan Sesuatu Yang Berprestasi Optimal Di Kawasan Asia Kayak Tidak Dipersoalkan Tapi Kalau Kita Tidak Bagus Di Turnamen Pramusim Itu Menjadi Persoalan Harusnya Dibalikkan Ini Kebalik Sekarang Mindset Seperti Ini Akan Memperumit Situasi Sepak Bola Kita Jika Tidak Benar Benar Di Perbaiki Ini Memang Holistik Harus Bersama Sama Di Perbaiki Tidak Bisa Hanya Satu Belah Pihak Yang Diandalkan Harus Kolektif Oke Kita Lihat Bagaimana Kedepannya Liga Indonesia Ya Tentu Kita Berharap Dengan Pak Erik Tohir Memberikan Suasana Memberikan Harapan Baru Sehingga Apa Yang Diinginkan Oleh Pecinta Sepak Bola Indonesia Bisa Menghasilkan Nantinya Liga Indonesia Menjadi Liga Terbaik Di Kawasan Asia Tenggara Ya Syukur Syukur Bisa Menjadi Liga Nomor Satu Di Kawasan Asia Karena Kita Potensinya Ada Tinggal Kepengelolaannya Sudah Lengkap Kita Semua Entertainment Supporter Mainan Dan Seterus Seterusnya Oke Sampai Sini 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 Sini